Universitas Megabuana Palopo siap menerima mahasiswa baru Fakultas Kedokteran pada tahun 2024 mendatang. Hal ini setelah tim evaluasi lapangan melakukan visitasi ke kampus UMB Palopo pada selasa 12 Desember 2023. Tim evaluasi memberikan sejumlah rekomendasi, salah satunya adalah penajaman kurikulum dan penataan sarana-prasarana. Dr. Hairani Rashid yang merupakan pembina dari pendirian Fakultas Kedokteran UMB Palopo mengatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Kalau kita melihat kesiapan selama kami membina persiapan untuk pembukaan bodi di Universitas Megabuana, maka kami melihat bahwa insya Allah dari segi penyapan tim mereka di Universitas Megabuana, insya Allah kami optimis bahwa pembukaan itu akan ada di depan kami. Ketua Tim Evaluasi Lapangan Pendirian Fakultas Kedokteran, Deni Kurniawan. Menilai persiapan UMB Palopo untuk membuka Fakultas Kedokteran sangat baik. Ia optimis Universitas Megabuana akan segera mendapatkan izin operasional untuk pembukaan Fakultas Kedokteran di Kota Palopo. Menurut kami ini salah satu perbulan tinggi swasta yang mengusulkan program studi-kodokteran dan profesi dokter yang sarana-prasarana sangat-sangat luar biasa. Sementara itu Rektor Universitas Megabuana Palopo, H. Nilawati Uli mengungkapkan, perjalanan UMB Palopo hingga saat ini mengusul untuk pembukaan Fakultas Kedokteran begitu panjang, di mana rencana pembukaan Fakultas Kedokteran di UMB Palopo sudah disusun sejak awal November 2016 lalu. Hal ini ditandai dengan dibangunnya Rumah Sakit Umum Megabuana sebagai tempat alumni UMB Palopo bekerja dan melakukan praktik, termasuk mahasiswa Fakultas Kedokteran UMB Palopo ke depannya. Untuk informasi, UMB Palopo merupakan perguruan tinggi swasta pertama di luar kota Makassar yang akan membuka Fakultas Kedokteran. Pembukaan Fakultas Kedokteran ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia kesehatan, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Nada Gabrielia menggabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pembukaan Fakultas Kedokteran